assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jaktobo oke teman-teman ini menu kampung hari ini langkah pertama aku mau gorengkan pindang lalu taburi tepung biar nggak meletup ya teman-teman jangan lupa dibolak-balik biar enggak gosong goreng ikan pindangnya sampai warna kecoklatan atau matang setelah warna kecoklatan seperti ini angkat lalu tiriskan lanjutin aku mau ulek bumbu halusnya ada bawang putih terus bawang merah atau berambang lalu aku kasih cabai kecil secukupnya dan lombok ijo lombok apeng maksudnya atau cabai merah besar empat biji lalu potong kecil tambahkan jahe lalu ini garamnya aku pakai satu sendok teh dan sedikit terasi lalu aku tambahkan kemiri yang sudah kusang res cukupnya setengah sendok makan gula dikabuti lalu diulek-ulek sampai halus ya teman-teman setelah bumbu halus aku mau tumis bumbu yang sudah diulek halus tadi sampai harum baunya aduk-aduk-aduk seperti ini sampai merata ya teman-teman sampai benar-benar baunya atau harum baunya maksudnya tambahkan air secukupnya ini aku pakai sisa bumbu ulep tadi dikasih air terus diaduk-aduk seperti ini sebentar saja tambahkan lagi air secukupnya lalu tutup dan biarkan sampai mendidih nah ini harinya sudah mendidih tinggal tambahkan penyedap rasanya ada rohigo secukupnya ini aku pakai sedikit kaldu jamur kalau gak ada kaldu jamur gak usah dikasih di skip saja teman-teman diaduk-aduk sampai merata seperti ini lalu tutup lagi dan biarkan sampai airnya susut atau asat terus aku mau masukkan kecap manis secukupnya lalu tambahkan ini aku pakai saus ekstra pedas tomat lalu diaduk-aduk sampai merata selesai teman-teman jangan lupa tambahkan gula putih lagi secukupnya saja lalu diaduk-aduk seperti ini sampai merata baru dimasukkan ikan pindangnya aduk-aduk sebentar seperti ini lalu tutup dan biarkan sampai benar-benar bumbu-bumbunya meresap ke dalam ikan pindangnya setelah itu buka dan taburi daun kemangi ini biar tambah sedap saja diaduk-aduk seperti ini sebentar-bentar saja sampai layu daun kemangi nya jangan lupa tes rasa nah ini rasanya sudah pas tinggal ditaburi gorengan bawang dan siap untuk dihidangkan nah ini hasil masakan hari ini dijamin enak sedap dan tentu nikmat rasanya jangan lupa like subscribe comment dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati